Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Saya Didi Nugraha Arifin sebagai moderator Dan teman-teman saya yaitu Zakia Safira sebagai pemateri, Nurmala sebagai pemateri, Rianti Ikawardani sebagai pemateri, dan Fahrul Dwi Rahman sebagai pemateri Langsung saja kita masukin ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Nurmala Kepada Nurmala dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nurmala, disini saya akan membahas 3 poin materi Yang pertama pengertian dari ekonomi Islam Yang kedua pengertian dari pembangunan ekonomi Dan yang ketiga sejarah berdirinya ekonomi Islam Baiklah langsung saja kita akan membahas yang pertama Pengertian ekonomi Islam Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari Masalah-masalah ekonomi di masyarakat yang berbasis Islam Dan didasarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Jadi yang harus kita tekankan dan yang harus kita garis bawahi Dalam pengertian ekonomi Islam ini adalah Berbasis Islam dan didasarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Mungkin bedanya dengan bank konvensional Sorry maksud saya ekonomi konvensional Sistem penerapannya itu memberikan bunga Sedangkan ekonomi syariah ini kan dia berbasis Islam Tentunya tidak memberikan bunga sebesar pun kepada para konsumennya Yang kedua pengertian dari pembangunan ekonomi Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan Dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi Tujuan dari pembangunan ekonomi ini yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur Antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi saling berdampingan Dimana pembangunan ekonomi mewujudkan pertumbuhan ekonomi Dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi mempelancar proses kegiatan pembangunan ekonominya tersebut Yang ketiga sejarah berdirinya ekonomi Islam Ekonomi Islam ini berdiri dikarenakan kerinduan umat Islam di Indonesia Khususnya para pedagang yang ingin berbisnis dan berinvestasi secara alami Diridoi oleh Allah SWT merupakan awal mula terbentuknya ekonomi Islam Gerakan tersebut didukung oleh Bank Indonesia dalam keikusertaannya Untuk perkembangan ekonomi Islam di Indonesia Dan sebagai pembaharu ekonomi dalam negeri yang masih penuh dengan kerusakan Serta menjadi awal mula kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia maupun di seluruh dunia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Didi Nugraha Arifin Saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi Islam di Indonesia Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia masih belum begitu pesat seperti negara-negara lainnya Secara global, menurut data global Islamic Economic Indicator 2017 Indonesia masih berada di urutan ke-10 Saat ini Indonesia sudah berada di urutan ke-9 dalam kategori total aset keuangan syariah Masih tertinggal dari negara tetangga kita yaitu Malaysia yang sudah berada di urutan ke-3 Namun pemerintah saat ini masih terus mengopayakan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia Terlihat dari jumlah sukuk yang meningkat tiap tahunnya di Indonesia Perkembangan itu dibagi menjadi dua bagian yaitu perkembangan industri keuangan syariah dan perkembangan ekonomi Islam non-keuangan Perkembangan industri keuangan syariah secara relatif dapat dilihat perkembangannya melalui data-data keuangan yang ada Sementara perkembangan ekonomi Islam non-keuangan harus dilakukan penelitian yang lebih dalam untuk mengetahuinya Di sektor asuransi Tahun 2006 sudah lebih dari 30 perusahaan yang menawarkan produk asuransi dan re-asuransi syariah Namun market share asuransi syariah masih sekitar 1% dari pasar asuransi nasional Sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan melanjutkan presentasinya mengenai kendala perbankan syariah Ada banyak tantangan atau permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan bank syariah Yang berkaitan dengan penerapan suatu sistem perbankan yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip Dari sistem keuntungan yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan bank syariah yang pertama ada permodalan Modal merupakan pokok permasalahan yang dihadapi dalam pendirian suatu usaha Setiap ada ide atau rencana untuk pendirian bank syariah sering sekali tidak dapat terwujud Karena tidak adanya modal yang cukup untuk pendirian bank syariah tersebut Kesulitan dalam pemenuhan permodalan ini disebabkan juga karena belum adanya keyakinan yang kuat Pada pihak pemilik dana akan prospek dana keberhasilan masa depan bank syariah Sehingga ditakutkan dana yang ditempatkan akan hilang Yang kedua ada peraturan perbankan Peraturan perbankan ini yang berlaku belum sepenuhnya Mengakomodir operasional bank syariah Mengingat adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional bank syariah dan bank kompesional Jadi ketentuan-ketentuan perbankan ini masih perlu disesuaikan Agar memenuhi ketentuan syariah dan bank syariah bisa beroperasi cara relatif dan efisien Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rianti Kabardani ingin melanjutkan penjelasan dari Jackie Yasa Pira Mengenai kendala yang ada di perbankan syariah Nah, yang ketiga itu ada sumber daya manusia Kendala di bidang sumber daya manusia dalam pengembangan perbankan syariah Disebabkan karena perbankan syariah masih belum lama dikenal oleh masyarakat di Indonesia Di samping itu, lembaga akademik dan pelatihannya masih sangat terbatas Sehingga tenaga terdiri dan berpengalaman di bidang perbankan syariah Baik dari sisi bank personal maupun bank sentral masih sangat terbatas Pengembangan sumber daya manusia di bidang perbankan syariah Ada pun banyak masyarakat yang mengaku paham atas syariah Islam Tetapi tidak ingin menjalankannya Kita ambil contoh itu Ada salah satu PT. Makmur Indah Yang ingin membagikan mudah robahnya kepada salah satu mitranya Ia ingin membagikan kerugiannya kepada mitranya Tetapi apabila telah mendapatkan keuntungan Ia tidak ingin membagi keuntungan tersebut kepada mitranya Nah, itu kan sudah melanggar kesepakatan di awal Sekian dari penjelasan saya Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya 5. Sosialisasi Sosialisasi yang telah dilakukan dalam rangka memberikan informasi yang lengkap dan benar Mengenai perbankan syariah terhadap masyarakat luas Belum berjalan secara maksimal Tanggung jawab sosialisasi ini tidak hanya dipunda para perbankan syariah Tetapi tanggung jawab semua pihak yang mengaku Islam Baik secara perorangan, kelompok, maupun instansi-instansi Yang meliputi para alim ulama, pelaku usaha, pemerintahan, dan cendekiawan Yang memiliki akses untuk memperluaskan sosialisasi ini terhadap masyarakat luas 6. Jaringan kantor Pengembangan jaringan kantor bank syariah sangat diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan kepada masyarakat Di samping itu kurangnya bank-bank syariah yang ada juga menyebabkan perkembangan kerjasama antarbank syariah terhambat Dengan banyaknya jumlah bank-bank yang ada maka akan mempermudah akses atau efisiensi kerjasama antarbank syariah Pelayanan Di masa ini banyak sekali bank-bank konvensional yang berlomba-lomba untuk senantiasa memperhatikan dan memperbaiki pelayanan kepada nasabah Tetapi di dalam hal ini bank syariah yang juga menyediakan jasa tentunya harus memperhatikan pelayanan yang baik dan islami Yang harus diperhatikan dan dikembangkan ke depannya Kesimpulan Pengertian pembangunan ekonomi dalam islam berdasarkan pemahaman syariah Bersumber dari Al-Quran dan hadis Dengan penekanan bahwa Keberhasilan pembangunan harus disertai pengetahuan tentang konsep-konsep pembangunan Pembangunan klasik dan modern Serta pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pengembangan Sekian dan terima kasih penjelasan dari kelompok kami Wassalamualaikum Wr. Wb